Nah, kalau kisah yang terjadi di Serdang Bedagai, Sumatera Utara, ini beda lagi pemirsa. Bukan lagi pelecehan seksual, melainkan pemerkosaan. Jenasa yang disemayamkan ini adalah jenasa tersangka kasus pemerkosaan dengan kekerasan pemirsa. Lebih kejinya lagi, korban adalah putri kandung pelaku sendiri. Bahkan, korban diperkosa hingga hamil. Tersangka berinisial TSI ini tewas diduga karena dianiaya sesama tahanan, yang geram setelah mengetahui perbuatan tersangka terhadap putrinya sendiri. Sabtu dini hari kemarin, petugas sempat mendengar keributan dari dalam sel tahanan di Polres Sedang Bedagai. Petugas kemudian mendapati tersangka sudah dalam keadaan tergeletak nemas. Tersangka sempat dilarikan ke RSUD Sultan Sulaiman, namun nyawanya tak bisa diselamatkan. Polres Sedang Bedagai telah memeriksa sekitar 47 tahanan. 25 tahanan diantaranya telah mengakui melakukan penganiayaan terhadap tersangka yang tewas. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.